kita double klik disini untuk memperbesar ini untuk kamera depan, untuk kamera mundur ini hasil rekamannya ini hasil rekamannya ini hasil capturenya coba kita capture lagi disini belum ada nah ini udah coba kita lihat hasilnya dan ini hasil jadi ini hasil capturenya nah jadi seperti itu untuk mengaktifkan double recording semoga bisa membantu teman-teman oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih